Halo sahabat Nova, siapa nih yang suka geram kalau belanja online ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan foto dan deskripsi yang diberikan penjual? Nah sahabat Nova bagaimana cara menyikapi situasi tersebut? Pastikan kamu tonton video ini untuk mengetahui cara menghadapi situasi dan pintar atur emosi ketika dalam keadaan tersebut. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarikannya. Sahabat Nova mungkin sering nih belanja online ketika sahabat Nova lihat produknya, fotonya, deskripsinya sesuai banget nih sama apa yang sahabat Nova cari. Dan kemudian sahabat Nova sangat menggebu-gebu dan bersemangat dan kemudian membelinya. Setelah datang sudah ditunggu-tunggu barangnya malah tak sesuai dengan foto dan deskripsi. Tentu sahabat Nova akan geram apalagi jika barangnya bukan barang yang murah. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi tersebut? Kamu harus tetap pintar atur emosi ya sahabat Nova. Yang pertama yang harus kamu lakukan, jangan langsung buang atau banting barangnya. Karena sahabat Nova perlu terlebih dahulu untuk foto dan video barang tersebut sebagai bukti komplain sahabat Nova nanti. Yang kedua, sahabat Nova bisa kirim pesan kepada penjual soal rasa kecewa sahabat Nova. Dan juga perbandingan antara foto dan deskripsi yang diberikan penjual dengan apa yang sahabat Nova terima. Pastikan sahabat Nova tetap bertutur kata yang sopan. Nah yang ketiga, kamu bisa memberikan bukti-bukti misalnya foto atau video produk yang kamu terima yang dibandingkan dengan foto atau produk yang diberikan oleh penjual. Yang terakhir, jika sahabat Nova tidak mendapatkan respon dari penjual, maka sahabat Nova baiknya ikhlaskan. Kamu bisa memberikan penilaian sesuai dengan pelayanan atau barang yang kamu dapatkan. Tapi pastikan sahabat Nova tetap bertutur kata yang sopan. Nah itu dia sahabat Nova cara kita menyikapi untuk tetap pintar atur emosi ketika mendapatkan barang atau belanjaan online yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau foto dan deskripsi di produk tersebut. Kalau sahabat Nova pernah, ceritakan di kolom komentar yuk. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe to channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.